Yang pertama, masukkan 250 gr gula pasir dalam panci 14 gr atau 2 sasai bubuk agar-agar plain 130 ml atau 2 sasai santan kental instan 2 butir telur, dikocok dulu ya supaya mudah tercampur Sedikit garam Pasta pandan secukupnya Dan 1400 ml air Untuk resep lengkapnya silahkan cek kolom deskripsi di bawah judul ya Kemudian aduk hingga tercampur dan larut Bila sudah cukup, nyalakan api sedang dan masak terus sambil diaduk hingga mendidih Nah ini mulai mendidih dan lumutnya sudah mulai terbentuk Jika kalian mau tekstur lumutnya kecil-kecil harus sering diaduk Tapi kalau mau tekstur lumutnya agak besar, diaduknya cukup sesekali saja ya Setelah matang, kita matikan api dan biarkan uapnya agak hilang Selanjutnya, tuang pada cup plastik Ini saya pakai yang ukuran 100 ml Dapat 24 pieces, lumayan banyak Lalu biarkan set di suhu ruang dan supaya lebih padat, masukkan ke dalam lemari es minimal 1 jam Nah ini dia, puding lumut cupnya sudah jadi Mudah dan cepat kan ya? Jika kalian suka video ini, silahkan like, subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya tetap terhubung dengan saya Oke semuanya, sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum